Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembangkan teknologi sistem peringatan dini banjir pesisir. Sistem ini akan segera diterapkan di tahun 2019. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama World Meteorology Organization menggelar rapat terakhir untuk membahas sistem peringatan dini banjir pesisir yang akan segera diterapkan oleh BMKG. Proyek sistem peringatan dini banjir pesisir atau dikenal dengan Coastal Inundation Forecasting Demonstration Project Indonesia sudah diuji coba sejak tahun 2013 di Jakarta dan Semarang. Rencananya pada tahun 2019, sistem ini akan diterapkan di sejumlah wilayah di Indonesia yang rawan terjadi banjir pesisir atau banjir rob, khususnya di kota-kota yang dekat dengan pantai. Diputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono Prabowo menjelaskan dengan sistem ini, BMKG bisa memprediksi sekitar 3 jam sebelum banjir rob atau banjir pesisir terjadi. Pada jangka yang panjang, apalagi kalau kita sudah tahu bahwa air laut ini bisa umumnya pasang naik per 2 minggu sekali, seminggu sebelum estimasi pasang naik air laut ini, informasi ini bisa kita rilis sebagai outlook, kemudian kita update per hari atau dalam periode-periode yang lebih penting. Dalam sistem ini, BMKG juga bekerja dengan 5 kementerian dan lembaga lainnya, seperti Kementerian PUPR, Direktor Kesiapsiagaan BNPB, dan lembaga lainnya. Dihadapkan dengan sistem informasi peringatan dini banjir rob ini, kerugian akibat banjir rob bisa diminimalisir. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Atau abone. Selamat menikmati